Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program BEDER, Kedah Berita, Terpopuler, Aktual, dan Trending Viral. Belakangan ini sama-sama kita saksikan Habib Rizik Sihab berani dan terbuka untuk menyerahkan diri di Polda Metro Jaya pada 12 Desember dengan delik permasalahan terkait kasus kerumunan masa semenjak beliau datang di Indonesia pada tanggal 9 November 2020 yang lalu serta juga penyelenggaraan maulid nabi dan juga perkumpulan-perkumpulan lainnya baik itu dari pertampuran dan beberapa tempat. Teman-teman sekalian, soal rekonsiliasi atau dialog antara pemerintah dan kubu Habib Rizik Sihab yang selama ini dinantikan. Dalam mana kasus ini dibiarkan terlalu lama maka justru akan menjadi kanalisasi tersendiri bagi penegakan hukum di negara kita yang tercinta ini. Kenapa harus pemerintah melakukan rekonsiliasi dengan HRS? Kemudian dilansir dari tribun.com di tanggal 13 Desember 2020 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan maksud saya Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah pernah membuka pintu dialog dengan pimpinan FBI Muhammad Rizik Sihab atau MRS. Nah begitu setibanya MRS di Indonesia pemerintah melalui Nengkopol Hukum Mahfud MD pernah mengajak dan menuturkan ajakan dan kalima bahwa segera melakukan dialog atau rekonsiliasi antara pemerintah dalam hal ini juga dengan front pimpinan Islam yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Sihab. Terdatangannya pada 9 November yang lalu memang memicu berbagai macam gejolak apalagi di tengah kondisi negara kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sama-sama kita ketahui secara statistik hampir meningkat tiap harinya kelas terbaru. Nah dengan adanya kerumunan masa yang begitu banyak membudak ratusan bahkan jutaan orang berdatangan menjemput Habib Rizik Sihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 9 November yang lalu memang menjadi satu tanya bagi semua kalangan. Pemerintah berupaya untuk menghindari mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Indonesia. Namun dengan adanya kerumunan seperti itu tentu ini menjadi satu persoalan khusus bagi pemerintah sudah capek-capeknya berbulan-bulan mencari solusi membuat berbagai kebijakan lantas masyarakat. Dengan kedatangan Habib Rizik Sihab justru membuat kerumunan masa yang membludak dan besar. Nah ini kan jadi satu persoalan. Jadi memang diambil sebagai delik hukum ya sah-sah saja. Kemudian juga pengacara dari Front Pembela Islam menyatakan pada di tayangan Najwa Sihab di Mata Najwa bahwa pihaknya sudah melakukan pembayaran denda. Jadi memang apakah dialog ini penting ataukah tidak? Sedangkan Habib Rizik Sihab 12 Desember 2020 kemarin sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri sebagai tersangka. Begini kita kira-kira penjelasan dari Mahfud MD yang dilansir dari tribunnews.com pada 13 Desember 2020. Penjelasan sebenarnya malam sebelum MRS mendarat pada tanggal 9 November 2020 jam 19 saya mengundang tim hukum MRS dalam hal ini Sugito dan Ari saya ngajak diatur silaturahmi di tempat netral untuk berdialog dengan Muhammad Rizik Sihab untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan juga umat. Begitulah ujar Mahfud MD dalam akun Twitternya yang diposting, yang dikutip tribunnews pada Sabtu 12 Desember 2020. Ketika melihat masalah ajakan yang dibuat oleh mengkopol hukam Mahfud MD ini adalah satu upaya baik yang seharusnya diterima juga dengan satu tanggapan yang positif juga. Bahwa pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan rekonsiliasi yang baik agar tidak masyarakat tidak mudah terprovokasi dan pemerintah juga fokus untuk menengani masalah pandemi COVID-19 yang hari ini mewabah di negara kita, negara kesatuan lebih di Indonesia. Kemudian hanya saja menurut Mahfud MD justru respon itu sebaliknya. Dari kubu atau pihak Muhammad Habib Rizik Sihab merespon undangannya pemerintah melalui mengkopol hukam dengan mengajukan sejumlah syarat. Nah, diantaranya adalah termasuk juga membebaskan terpidana teroris. Melepas tersangka tidak pidana dengan nama-nama tertentu. Nah, dari persyaratan, syarat-syarat yang diajukan ini justru memang terbilang cukup berat mengingat terorisme ini menjadi satu ancaman besar dan menjadi musuh bersama. Bukan hanya negara, Indonesia terlebihnya, terkhususnya bahkan juga seluruh negara di dunia. Bahwa teroris ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dimaklumi tapi memang harus dipasihkan. Kenapa? Dengan ancaman dan teror-teror yang sering terjadi justru itu mengancam keutuhan dan kesatuan negara. Sehingga memang syarat ini dianggap berat oleh pemerintah melalui mengkopol hukam. Nah, karena syarat ini memang justru menyimpang dari penegakan hukum negara kita. Tapi apa jawabannya? Hari pertama, dia berpidato lantang. Mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris. Melepas tersangkat tindak pidana dengan nama-nama tertentu. Katanya, menanggapi hal tersebut menurut Mahfud MD, pemerintah secara tegas tidak berencana untuk melakukan rekonsiliasi dengan Muhammad Habib Rizik Sihab. Nah, karena menurutnya sebelum selaku rahmi itu dilakukan, Muhammad Rizik Sihab meminta syarat yang sangat tinggi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Syarat yang justru menantan dan melanggar aturan negara. Yakni meminta untuk membebaskan tahanan-tahanannya teroris. Ini justru permintaannya di luar nalar hukum kita. Dan memang sangat tidak diterima. Kemudian sebelumnya Menteri Koordinator Politik Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak lagi menutup tidak menutup ruang dialog dengan pihak NRS atau juga dengan Front Pendula Islam. Mahfud MD mengatakan bahwa juga sebelum ini mendengar aspirasi FPI yang dibuktikan dengan mengumumkan dan tidak melarang kekulangan Habib Rizik Sihab atau Habib Rizik. Nah, artinya pemerintah dari sebelum-sebelumnya juga sudah melakukan upaya-upaya baik. Cuman itulah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita terlalu menganggap sepele tidak semua yang ada dalam pemerintahan itu buruk. Tidak. Bagi kami memang ini satu persoalan yang harus kita juga sadari secara bersama. Memang, tidak semua baik, tapi juga tidak semuanya buruk. Nah, upaya-upaya pemerintah sudah melakukan negosiasi dan diplomasi untuk rekonsiliasi, dialog secara damai dan baik justru dianggap tidak efektif dan bahkan justru ditolak. Sampai hari ini ketika diperhadapkan dengan masalah hukum misalnya penyerahan diri Rizik Sihab di Polda Metro Jaya pada kemarin 12 Desember baru dibuka kerang untuk menyatakan dialog. Nah, ini justru keterlambatan yang sia-sia. Saudara-saudara sekalian, terutama kaum muda, memen kita sama-sama mencintai. Saya secara pribadi sungguh sangat mencintai para ulama, para habai, dan seluruh cendikiawan-cendikiawan muslim. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, kita tahu latar belakang kemerdekaan bangsa ini juga tidak terlepas dari takbir tahlil oleh para syuhada kita dahulu. Artinya, negara ini tidak bisa terlepas dari semangat keagamaan. Tetapi, jangan sampai kita menjadikan isu agama untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh. Itu justru menyempan dari amanah para pendahulu kita, para defunding fadil kita dahulu. Umat Islam sudah begitu rela mengorbankan berbagai macam hal, termasuk diantaranya juga piagam Jakarta. Nah, dan juga rekonsiliasi untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah ideologi negara kita. Nah, itu satu pengorbanan yang sangat luar biasa tentunya. Nah, tapi jangan sampai kita hari ini justru memecah belakang persatuan bangsa dengan dalih-dalih tertentu, terutama dalih agama. Tidak. Itu tidak diinginkan.